Assalamualaikum, teman-teman kali ini saya mau sharing cara membuat aplikasi microbank app menggunakan bahasa pemegaraman python kita mulai aja ini kita ada min.py disini kita ada modelnya disini kita bikin modelnya nah fiturnya untuk microbank app itu apa aja kita cuma ada 3 yaitu pertama deposit kedua withdrawal ketiga history buat check historical transasinya nah seperti biasa saya biasanya bikin modelnya dulu ya jadi kita bikin class dulu class microbank model disini kita bikin initnya dulu div init ini kita ada self filename micro bank.json nanti nanti ada yang harus kita save di file self microbank json self get balance return balance then get transaction ini kemudian ada tiga pertamanya itu deposit kita 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 pas dulu kita pas kita pas dulu kita pas close 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 nanti ada ada fungsi buat save terus kita ada fungsi buat load setelah oke oke sekarang kita buat depositnya depositnya berarti kita taruh store uang ya disitu berarti balance nya mesti ditambah self balance self balance plus amount lalu kita tambah eh setelah pen kita simpan balance sekarang nya kemudian bound nya kemudian transition transaction kemudian transition transaction art nya nambah done the time disini kita import dulu from time import time time now stream format time disini kita format format kita import tanda disini persen y eh sorry persen y persen month persen date spasi persen h hour atau jam persen minutes persen second oke lalu kita return true untuk bitrable nya tarik naik berarti kita harus cek dulu if self balance lebih besar pada amount baru bisa ditarik self balance self balance kurang amount kita simpan history nya tapi disini jadi debit else return tax oke lalu kita buat nge-save f open f set by name write f write json kita harus ntar dulu import json 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 times ini kita jumpa gitu balance biar enak lihatnya kita bikin datanya dulu data yang bisa disimpan balance self balance transactions transactions sections of and functions kita dumps datanya lalu kita close return true oke oh terus kita buat load kena tadi udah disimpan sebuah file terus file yang udah dibaca kita cek dulu if nah disini kita harus pipa dulu disini data json nya file file nanti file file nanti file 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 json json loads f read semua disini f plus self transaction nya kita ambil data self balance data balance nah cuman buat jaga-jaga pas dirit ini kita jemukan format json kita klik try cache accept return atau kita masuk exit aja exit jalan, return fault nya false jadi nanti program masuk ke p, exit kalau belum ada file nya kita save position kosong save balance oke aku coba aja disini klik button 3 from model import macro bank model mode terus disini app macro bank ok app deposit amount s1000 add set get balance oke jadi seribu transition record lalu kita withdrawal 0 nya misalnya 200 oops error width draw width oh sorry kurang h normal true ok balance di sini kita lihat balance bisa jadi 800 oke terus ini yang ada 3 1000 terus ada debit 200 200 800 waktu transaksi oke kita save oops tidak ada salah kita tidak tahu bukan date oke kita save dulu kita bisa lihat action 3 from model import macro bank modal terus app kita coba lagi tadi ada shift amount moving 6 200 app kita lihat balance nya yang akan memutus app oke kita lihat balance kita lihat disini ya sudah save berhasil kita upload nya ini kita ini kita kita F is not divine Ops, oh iya Disini kita belum F Open Self-file name Read Oke, kita coba lagi From F Seto shift Intrawa Oke Kita terus penyacar Misalnya kita Exit lagi Terus kita masuk lagi disini Kita coba Anggil lagi app nya Terus ini Kita lihat F isi no Tapi kalau di upload Data balance 800 Data transition Udah ke load semua Kalian tutup Lalu Sekarang kita Bikin Model nya Udah Jadi Kita bikin controller Disini juga sama Fitur nya Kalau kita udah tiga Kita bikin class Microbank Controller Adet Init Self Model nya apa Kita bisa di pikir Model nya Terus kita otomatis Nolet Kita bikin Function clear Buat Nolet screen Nolet name Nolet name Nolet name Dari OS Com OS Import name Nolet 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 name System OS Nolet name Sampung System Clear Nanti buat window Saksanya kalau buat Unix atau Mac OS Screen menu Kita bikin Function screen menu Disini Clear screen nya dulu Screen Screen Program App Open 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 Load Balance So Order Order Get Balance Open 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 exit pin 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 try choice input 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 choice return feature kalau dia accept pin ok editing function ini ini mount input mount mount target disini ini 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 self model kita set 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 ok valid format untuk rest untuk withdrawal saya melihat menurut menurut saya yang saya menurut saya menurut set set clear format date time dan box 30 lalu transaction type ini 20 lalu amount 10 lalu balance ini terus transaction kita ambil dari self model get transaction kita validasi kita validasi dulu if and transaction kita tidak tahu baru kita looping disini for transaction tanpa as in transaction kita print kita ambil format dari sini set download to download 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 create download download обытиle tempor ya kan transaction type balance the time balance the time else, kalo ga ada ya kita pin there is no transactions input presenter to continue biar cantik kita save solve model save ok controller sudah jadi disini sekarang kita ke bagian app nya from model import microbank model from controller import microbank controller have controller modelnya microbank model while true choice dari app screen new if choice nilai 1 berarti dia secret deposit ini kita akan ke routing nya save choice 2 berarti kita execute detrowl kalau misalnya choice nya 3 berarti kita execute history kalau misalnya execute nya 4 berarti langsung save dan looping nya diberi percent itu berarti print valid option terus press enter ke continue dan sekarang kita coba running oh ini belum beli ini belum beli ini kita coba lagi oke oh disini kenapa ada operasi nya oops oke kita coba lagi kita coba running oke oke kita coba jalanin ini download 800 dari sini kita coba jalanin ini udah download 800 dari sini kita coba diterima lagi adeksi 300 di 700 50 150 kita kita historical nya ini kita exit kita coba download lagi misalnya tetap setelah oke disini jadi sesuanya kita ambil eh kesimpel oke oke sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat ini saya ada maghrib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye